Hmm, jengkol banget Ini namanya Jalan Astambul, jalan yang aku lewati setiap hari pas pulang kerja Terus biasanya di sepanjang jalan aku tuh ngeliat banyak banget kios-kios kecil kayak gini Yang ngejual berbagai macam jajanan khas Banjar Penasaran gak sih kira-kira ini acil-acil pada jualan apa? Yolah kita cobain beberapa jajanan khas Astambul Tadaaa, ini dia nih hasil jajanan kita di sepanjang Jalan Astambul Yang pertama ada Ulatih Aku nyebutnya Ulatih karena ini jajanan jaman masa kecil Tapi kalau disini tulisannya tuh Bipang Beras ya Mari langsung kita cobain Hmm, renyahnya dapet kedengeran kan Hmm, terus rasanya tuh ngangenin Ngangenin karena ini emang jajanan jaman SD Jadi tuh kayak sekarang susah banget nyari-nya ternyata ada loh di sepanjang Jalan Pulang Kerja Hmm, lanjut yang kedua Nah, kalau yang kedua ini namanya juga Bipang Tapi kalau tadi Bipang Beras ini Bipang Talipok Aku nggak tau ini Talipok tuh artinya apa Tapi tadi aku tanya sama acil yang jualan Katanya ini tuh terbuat dari bunga teratai Apa biji bunga teratai, nggak ngerti Apakah lebih enak? Tadaaa, bentuknya juga panjang-panjang potongannya Tapi ini emang lebih kecil gitu, buliran-bulirannya Hmm, hmm, enak banget Sebenernya kalau dari keriuknya Yang tadi tuh kayak lebih renyah gitu kan Karena ini tuh langsung kayak tersebar gitu di seluruh mulut Hmm, tapi nggak, nggak bisa berhenti makannya Kayak lebih lumer gitu Udah renyah ya, tapi lumer Hmm, enak banget Oke, kita lanjut ke jajanan berikutnya Ini apa sih namanya? Aku lupa lagi tadi nanya Bentuknya kayak gini Bener-bener tipis Dan kayaknya ini terdiri dari kacang dan gula ya Mari kita coba Hmm, nggak semudah itu putusnya Hmm Tapi ini juga enak banget Rasanya tuh bener-bener segula itu Dan sekacang itu Next, ada ini Kalau nggak salah kata acilnya ini tadi gula gait Kalau yang tadi ada kacang ini bener-bener pure gula ya Eh, putus Yaudah, nggak apa-apa Langsung kita cobain yuk Hmm 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 Enak banget Hmm Empuk banget Enak banget, suka Waday tambak anyar Karena memang dibikinnya di daerah tambak anyar Bahkan lengkap nih Ada RT04-nya Jadi itu dia sejenis kayak bolu Tapi dipanggang sampai kering Atau dikeringkan, aku nggak ngerti Karena ini teksturnya udah nggak bolu lagi ya Kayak udah kayak biskuit Langsung kita coba yuk Hmm 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 Bagian tengahnya itu dia masih lembut Jadi cuma luarnya doang yang garing Kita persembahkan bintang utamanya Jengkolnya Astambul Gimana kira-kira rasanya Gimana kira-kira-kira-kira